Selur, tanggole cebol, tanggole pelabuhan cebol lur. Banjir akibat naiknya ketinggian air laut atau ROP melanda kawasan pelabuhan Tanjung Emas, Kota Semarang, Jawa Tengah, akibat banjir ROP tersebut, aktivitas karyawan di sejumlah perusahaan di sekitar pelabuhan terpaksa dihentikan dan dilakukan evakuasi terhadap seluruh karyawan. Direktur Polair Polda Jatengkombes Pol Haryadi menyampaikan, pihaknya bersama petugas dari instansi terkait sedang melakukan evakuasi karyawan PT. Lamicitra yang terletak di jalan koster pelabuhan Tanjung Emas, dalam proses evakuasi oleh petugas di kawasan berikat PT. Lamicitra terdapat pekerja wanita yang lemas. Kabi Dumas Polda Jatengkombes Pol Iqbal Al-Qudusi membenarkan informasi banjir ROP di kawasan pelabuhan tersebut, dirinya mengungkapkan bahwa prioritas banjir ROP hari ini juga melanda Pekalongan dan Demak. Sementara Kapolsek KPT AKP Firdahus Yudatama melaporkan kronologis banjir ROP yang melanda kawasan pelabuhan. Dalam laporannya diungkapkan banjir ROP diketahui terjadi sekitar pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Pihaknya kemudian berkoordinasi dengan pihak pengelola kawasan berikat PT. TAPS dan pihak PT. Pelindo guna mengoptimalkan mesin pompa, karena ketinggian air semakin parah, selanjutnya bekerja sama dengan stakeholder terkait dilakukan evakuasi para pekerja. Di jalan koster kawasan berikat PT. Lamicitra ketinggian air mencapai 1,5 meter. Tidak menutup kemungkinan ketinggian air akan bertambah mengingat hingga petang ini air pasang masih berlangsung. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!